Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita berjumpa di channel ini Sama-sama kita ingin sharing Ya barangkali silahkan nanti berkomen juga di kolom komentar Tentang bagaimana kita mengisi bulan ramadhan Bulan yang penuh berkah ini Dengan amalan-amalan solehan Sehingga kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah SWT Ramadhan juga adalah bulan pendidikan Jadi bulan dimana kita banyak waktu untuk belajar Dan Alhamdulillah Belajar menuntut ilmu Karena dia adalah wajib Maka tentu kita akan mendapatkan pahala yang berlimpat Jika kita lakukan dengan serius Dengan penuh harap kita mendapatkan ilmu itu pada bulan ramadhan ini Ya kita lihat apa prioritas ibadah di dalam bulan ramadhan Katakanlah itu merupakan kurikulum ramadhan Salah satunya adalah Quran Yang belum bisa baca Quran Ya tentu Selama bulan ramadhan Belajar bagaimana membaca Quran Melalui guru Melalui Channel youtube Misalnya Whatsapp Kursus-kursus yang sekarang juga ada di Whatsapp Atau via zoom Atau baiknya langsung Dengan mengambil seorang guru Tidak perlu malu Ya Karena Karena agama ini gak bisa kita Jalankan dengan baik Kita tahu bahwa Solat Itu dalam bahasa Arab Hadis-hadis Al-Quran Semua dalam bahasa Arab Semua dalam Lurah Lurah tulah Arab Nah bagi yang sudah bisa baca Tentu Khatam Bagaimana cara mengkhatam Quran Ya Setelah itu barangkali kita bisa Memperbaiki bacaan Dengan tahsin Surah Al-Fatihah Yang barangkali selama ini Kita hanya hafal Nah kita bisa Mempelajari Makhrajul Khurufnya Dimana tanda Wakafnya Bagaimana cara Membacanya Dengan benar Dengan baik Dan Tingkat yang lebih Tinggi lagi Tentu kita Ingin Mentadaburi Artinya Bagaimana Mengimplementasikan Pesan-pesan Di dalam Al-Quran itu Dalam Kehidupan kita Sehari-hari Nah Kalau Ditanya Ada enggak gitu Software Yang Atau aplikasi Yang Yang Kita bisa dapat Semuanya Kecuali Tadaburi Itu tadi Karena itu Memang harus Dipraktekkan Ketika Allah Merintahkan Kita Untuk Bersedekah Ya kita Dalam Bulan Ramadhan Ini kita Siapkan Sedekahnya Jadi dalam 30 malam Terawih Atau 29 malam Terawih Kita siapkan Sedekahnya Atau Siang Harinya Makanan Berbuka Dan itu Memang kita Harus Siapkan Nah Aplikasi Aplikasi Apa Yang Kira-kira Sangat Membantu Sangat Membantu Kita Terutama Kalau kita Ingin Katakan Misalnya Kita ingin Memahami Huruf Atau Kata Demi kata Di dalam Al-Quran Atau Di dalam Hadis Tapi kita Lebih fokus Pada Al-Quran Ini Saya Selalu Menggunakan Software Atau Aplikasi Ini Jadi Aplikasi Al-Quran Aplikasi Al-Quran Ini Ini Bisa Di Download Yang Menggunakan Katakala Seperti Yang Ini Adalah HP Memang Untuk Belajar Jadi Samsung Ini Saya Gunakan Untuk Library Berjalan Jadi Di sini Tidak ada Nomor HP Yang Ada Cuman Ya Kitab Quran Hadis E-books Ya Semua Ada Di sini Nah Saya Menggunakan Ini Dan Ini Kita Bisa Buka Kita Buka Ya Dimana Saja Dimana Saja Terutama Habis Sholat Misalnya Kita Bisa Nah Coba Lihat Nah Jadi Kita Tinggal Pilih Surah Apa Yang Kita Ingin Ketahui Artinya Dan Kalau Kita Sudah Punya Dasar Sedikit Bahasa Arab Kita Ingin Menambah Mufradat Ini Sangat Sangat Penting Ya Sangat Apa Ya Sangat Praktis Jadi Misalnya Sebuah Contoh Dalam Surah Al-Baqarah Khotam Allahu Ala Kulubihim Nah Kita Disitu Tahu Langsung Bahwa Khotama Khotam Khotam Khotama Fi'ail Khotam Allahu Ala Kulubihim Nah Khotama Fi'il Madhi Kita Langsung Tahu Bahwa Itu Sebuah Kata Kerja Dalam Bahasa Arab Disebut Dengan Fi'ail Nah Kalau Fi'ail Berarti Ada Subyeknya Siapa Yang Mengerjakannya Atau Dalam Bahasa Arab Disebut Dengan Mafa'ul Jadi Khotam Allahu Ala Kulubihim Jadi Yang Menjadi Subyeknya Disini Ada Allah Jadi Ini Adalah Bentuk Dalam Bahasa Arab Itu Kalimat Fi'liyah Jadi Allah Yang Telah Menutup Menghatamkan Menutup Hati Mereka Khotam Allahu Ala Kulubihim Wa Ala Sama'ihim Nah Jadi Kita Tahu Apa Itu Huruf Wa Apa Itu Huruf Ala Kita Tinggal Klik Huruf Ala Itu Huruf Jar Jadi Kita Tahu Disitu Ini Saya Kira Akan Sangat Membantu Silahkan Di Download Bagi Yang Sudah Ada Software Nah Apalagi Habis Sholat Fardu Di Masjid Habis Zikir Kita Buka Aplikasi Ini Sekaligus Juga Sedikit Demi Sedikit Kita Baca Sambi Khatam Pada Saat Yang Sama Kita Mempelajari Arti Perkata Kita Mempelajari Struktur Bahasanya Dan Juga Tersedia Tafsir Kita Tinggal Cari Aja Tafsir Yang Kita Mau Misalnya Tafsir Ibnu Kalsir Ada Disini Jalalin Tafsir Al-Murari Ada Disini Nah Nah Jadi Saya 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 Kira Ini Sebuah Aplikasi Yang Sangat Baik Silahkan Di Download Jadi Mudah-mudahan Pertemuan kita Kali ini Bermanfaat Ya Untuk kita Semuanya Sebentar lagi Berbuka Saya melihat Disana Itu Di depan Saya Itu Ada Bazar Ramadhan Oleh Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri Kurangkali Sebentar lagi Sebentar lagi Akan dipenuhi Oleh Apa Oleh Jamaah Mereka sudah Siap-siap Untuk menyambut Bala Ramadhan Yang Menyiapkan Bahan Dan Selamat Kian Assalamualaikum